Umat Katolik, mengadakan sekarang adalah Hari Kamis Putih. Selamat merayakan Hari Kamis Putih. Dan selamat datang kepada Bapak Wirawan Hartawan sebagai pembicara kita pada hari ini. Sambil menunggu teman-teman lain. Halo Pak Wir. Say hi Pak Wir, silakan. Pak Wir sudah kohos belum? Ya, halo. Tolong Pak Henrik, Pak Henrik, tolong di kohoskan Pak Wir. Pak Wir nggak mau di kohos, karena mungkin tergantung sama Admit. Jadi suaranya nggak? Mic-nya harusnya sudah bisa. Udah nyalakan mic-nya Pak Wir. Pak Wir bisa bicara? Nggak bisa. Dibuka aja kalau gitu. Halo, udah. Salam kenal semuanya. Salam sejahtera. Tasya bisa bantu stop share. Oke, baik. Selamat siang. Itulah tadi yang kita saksikan bersama penayangan dari video tentang PT Hydro Pump dengan semua produk-produk turunannya. Dan semua produk itu adalah produk kesehatan. Mungkin di antara kita semua sudah sering menyaksikan video tentang kiat hidup sehat dari TV Hydro Pump. Dan saya tidak pernah melewatkannya, karena banyak sekali fungsi-fungsi tubuh kita dibahas, dan makanan sehat apa yang dibutuhkan untuk tubuh kita, disampaikan oleh Bapak Wirawan Hartawan. Saya mengenal beliau itu pada waktu beliau bekerja di Citibank, kemudian jadi pengusaha, pemilik dari suatu usaha yang luar biasa, yaitu Distara, dan ternyata YouTube mengalahkan Distara, menjadikan Distara itu menjadi sunset industry. Akhirnya banting setir Pak Wir segera masuk ke dunia petani. Beliau berusaha untuk belajar di tempat yang terbaik, yaitu di Israel selama 6 bulan bersama dengan anaknya, dan sekarang beliau menjadi eksportir dari hidroponik, selain juga menghasilkan produk-produk yang banyak. Saya yakin sudah pada penasaran, kalau lihat di grup, waduh, yang jam 12 kok belum dibuka? Ya memang bukanya bukan jam 12 ya. Jadi sekarang kita bersabar, karena saya mau memperkenalkan dulu apa itu. Sebelum kita mendengarkan Pak Wirawan Hartawan, saya akan memperdengarkan atau mengenalkan host kami dari UMKM Shop. Yang pertama kepada Bapak Budi Hendarto, mana Pak Budi Hendarto, silahkan tampilkan wajahnya. Pak Budi, halo. Ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Henki Gosianto. Silahkan Pak Henki. Ya, selamat siang, Ibu Kenny. Selamat siang, Pak Wirawan. Terima kasih sudah bersedia sharing. Dan selamat datang di webinar UMKM Shop. Ibu Bapak semua. Gitu ya. Ya, Siskemi? Barangkali boleh bantu sedikit menjelaskan apa itu UMKM Shop, supaya teman-teman semua di sini, dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat dari Belitung, dari Tomohon, dari Menado, dari Aceh, dari berbagai pulau, banyak juga dari Jakarta, dari Bandung, dari berbagai kota seperti biasa. Kalau malam, malam hari bisa sampai 500 ya. Kita sampai harus pakai Youtube. Tapi hari ini kelihatannya, karena bulan puasa, jadi tidak sebanyak itu. Baru terkumpul sekian. Tapi saya kira banyak orang baru, silahkan Pak Henki jelaskan. Ya. Saya ucapkan juga, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Juga bagi teman-teman yang Kristiani, Katolik, terutama yang merayakan Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, nanti Sabtu Pasca ya. Selamat menjalankan ibadahnya semuanya. Apa itu UMKM Shop? Bagi yang belum pernah bergabung dengan acara kami, mungkin akan bertanya ya. Jadi UMKM Shop itu adalah sebuah platform pembelajaran dan pendampingan para pengusaha mikro. Terutama itu. Dan tidak hanya terbatas para pengusaha mikro yang perlu dibantu, tapi juga termasuk para disabilitas. Dan kami di UMKM Shop menjalankannya melalui pembagian wilayah dan klaster. Wilayahnya di Jawa ada Bandung, ada Jatabek Barat, Jatabek Timur, Depok Bogor. Sebenarnya juga di berbagai wilayah di Indonesia ada, tetapi fokus kami terutama saat ini ada di Bandung, Jabodetabek, dan Bandung. Secara umumnya. Secara klaster, kami ada beberapa klaster, tadi saya sebut disabilitas, itu di bawah naungan dari UMKM Shop Care, lalu ada kerajinan di bawah UMKM Shop Kerajinan atau Craft. Lalu ada juga, seperti hari ini, ini di bawah dari UMKM Shop Wellness, klaster wellness, di bawah koordinasi Ibu Kenny. Lalu ada juga UMKM Shop Campus yang khusus membina para mahasiswa dan orang muda yang ingin berusaha. Kurang lebih itu kami memberikannya melalui serangkaian program atau kurikulum, ada yang basic, ada yang intermediate, bahkan kami sementara merencanakan untuk yang lebih advance, menjadi startup, untuk scale up. Nah, apa yang saya sampaikan ini, Ibu Bapak, bisa saya ajak untuk tonton melalui video 2 menit ini. Saya share videonya. ya. Santai saja Bapak Ibu. Oke. Ya, minta waktunya untuk 2 menit sebelum kita penasaran ngobrol dengan Pak Wirawan, termasuk favorit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 penyakit kita. Atau kita kuatkan, namun sistem kita kalau sayurnya itu yang sehat. Kalau sayurnya itu karena tanamnya benar, jadi bukan racun. Seringkali kita makanan atau kita sakit 95% dasarnya dari apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kalau kita makan, kelihatannya makanan sehat, padahal dalamnya ada racun. Akhirnya badan kita pun jadi rusak, jadi sakit, jadi beracun. Nah ini hari saya bisa berubah ahli dari yang musik produser, musik retailer menjadi produser sayur, itu karena saya 10 tahun yang lalu mengalami penyakit, yaitu otak sebelah kiri saya nggak bisa diperbaiki, yaitu tidak punya saluran darah. Orang bilang, waduh Pak, kalau nggak punya saluran darah berarti udah piensui dong, udah nggak bisa gerak dong. Bener. Cuma saya udah keliling dunia untuk perbaikin otak sebelah kiri saya darahnya supaya lancar, tidak ada caranya. Tidak ada obatnya. Sampai dokter terawan pun sudah sambungin saya punya otak sebelah kiri saluran darahnya, tiga bulan lagi mampet. Jadi sampai ini hari, saya masih sakit. Otak sebelah kiri tidak ada saluran darah. Cuma kondisi badan saya sehat. Kalau dicek darahnya, dicek kondisi asem, urat, rigi, sit, kolesterol, dan lainnya, pam, saya semua tidak ada bintangnya. Saya punya kolesterol tadi 387, jadi sekarang 103. Saya punya kencing manis 248, sekarang jadi 90. Jauh semuanya udah sempurna. Prinsipnya di dalam saya sekarang, ini hari adalah anak muda lagi lah kalau orang bilang. Walaupun muka udah 62, umurnya, di dalam masih sacap nih, kata dokter. Jadi prinsipnya kesehatan kita juga jauh lebih baik. Karena kenapa? Saya bukan makan obat. Saya sudah tidak makan obat. Nomornya obat darah tinggi, kolesterol, asem, urat, semua. Saya udah stop 10 tahun yang lalu. Obatnya apa? Setiap pagi makan jus, buah, dan jus sayur. Tambah lagi empat macam suplimen, yaitu yang namanya cuka apel, dan lain-lainnya. Madu, cuka apel, garlic power, dan VCO, minyak kelapa. Ini digabung, perbaikin badan saya. Nah itulah menjadi ini harinya saya mau menjadi petani. Petani itu yang menanam sayur sehat yang bisa baikin kondisi dalam badan kita. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut, marilah saya kenalkan diri sendiri. Kita lihat slide kita ya. Sama-sama kita pelajarin. Saya akan kenalkan saya, habis itu nanti saya akan kasih lihat video. Dan habis itu kita baru belajar prinsip-prinsip menanam hidroponik yang dasar. Yang sayur sehat. Oke, next, Randy. Saya memang sejak 30 tahun lalu jadi produk. Buat sayur sehat. Bukan sekedar sayur asal-asal sayur. Atau sayur yang ada racunnya, prinsipnya. Atau kimianya. Nah ini hari kita pelajarin pada tahun 2015 yang lalu, saya mulai memperkenalkan ke teman-teman bagaimana kita menanam cara sayur sehat di kalangan rumah kita sendiri. Di belakang rumah kita sendiri. Tempatnya nggak perlu gede, cuma 1x2 meter, kita udah bisa tanam 72 batang sampai 75 batang of sayur yang kita bisa sehari-hari makan sendiri. Sayurnya apa aja? Kangkung, pecaisim, dan macam-macam. Nah inilah sistem-sistem yang kami pelajarin atau ngajarin orang selama 7 tahun yang silam. Next, Randy. Gambarnya, next. Nah, ini salah satu home system. Kita sudah mengajarin orang lebih dari 30 ribu orang selama ini. Next. Nah ini ada beberapa sistem. Ada yang tanam buah berbeda untuk hidroponik sama tanam sayur. Tanam sayur pun beda-beda. Mau sayurnya yang untuk di apartmen atau sayurnya untuk di kalangan rumah yang 4 buka ketemu matahari. Atau tanam buah yang ngadepnya cuma satu sisi punya matahari. Ini beda-beda sistem nanti kita pelajarin. Tapi ini sebagai introduction aja. Next. Saya juga sampai bikin pabrik sendiri yang membuat home system. Next. Ini untuk tanam buah punya home system. Next. Buah atau bunga. Nah, ini sebanyak yang orang sudah aplikasikan home system yang di rumah tanam sendiri. Malah jadi pabrik sekarang. Pabrik sayur untuk bisa supply ke UKM-UKM, restoran-restoran, kafe-kafe, atau sebagian hotel-hotel. Karena menganggap sayur hidroponiknya ini sangat bagus sekali dinilai oleh para pembelinya. Next. Nah, ini saya pergi, kalau nggak salah di Banjarmasin. Itu sampai satu rumah belakangnya sudah jadi home systemnya sudah semua dijadikan kayak pabrik sayur sendiri. Setiap hari panen ya, ini saya banyak ngajarin orang kebanyak level-level sampai ada yang jaksa muda, jaksa adung, tentara. Banyak sekali. Kita udah ajarin lebih dari 30 ribu orang. Ini saya banyak aktivitas ngajarin orang home system tanam hidroponik yang sehat di rumah sendiri. Nah, ini terus. Next. Randy, jalanin gambarnya. Ini banyak ibu-ibu belajar di rumah. Habis itu kita juga ngajarin petani-petani yang di kota. Urban farming. Petani-petani kota seperti kelompok tani ibu-ibu. Nah, ini hasil-hasilnya. Nah, sampai kepalanya kalah gede sama sayurnya sendiri. Nah, ini juga wali kota Jakarta. Kita ajarin air petra-air petra. Termasuk kebun-kebun orang yang tanaman-tanaman di DKI, di kota. Nggak perlu tempat gede, tetap bisa tanam. Terus, next. Randy, gambarnya jalan terus. Nah, ini juga beberapa air petra mereka sudah mencoba menanam hidroponik. Nah, dengan saya banyak ngajarin itu, saya sendiri pun juga memiliki farm. Farm yang serba teknologi. Farm yang sangat-sangat canggih. Kalau bilang, namanya smart farming. Smart greenhouse. Itu greenhouse, di dalamnya bisa buka tutup sendiri. Bisa kasih irigasinya sendiri. Makanannya jam berapa, jam berapa. Dia bisa campur sendirinya kepada tanaman-tanaman di DKI. Ini alat-alat canggihnya yang menanamnya. Di bawahnya ada campuran sendiri. Ada reserve tank. Ada climate control. Semua dikontrol oleh handphone. Bisa menanamkan. Dan termasuk sistem alat-alat canggih ini yang bisa kontrol greenhouse yang kalau di luar panas, di dalam lebih dingin. Ini semua karena ada teknologi yang kita dan saya dan dua anak-anak saya, kita sama-sama R&D, sama-sama memilikinya, sama-sama patentkan. Nah, ini yang menjadi kita punya alat yang untuk bisa greenhouse itu jadi smart greenhouse. Mengontrol udara, mengontrol karbon dioksid, mengontrol dia punya humidity, kelembapan, dan lain-lainnya menjadikan sayur sempurna. Nah, apa keuntungannya Pak? Dengan greenhouse itu, Bapak bisa lihat sendiri, kita punya sayur gede-gede sekali. Gede-gede bukan nggak enak loh. Tetap garing. Karena ini sayur, gisinya cukup, udaranya tepat, menghasilkan akar yang putih, yaitu sayur sehat. Kalau akar yang coklat-coklat, yang hitam-hitam, itu udah sayur nggak sehat deh. Udah bilang sayur bisa jadikan kita penyakit. Nah, kalau akar putih, sayur yang perfect. Nah, ini greenhouse saya pun juga ada di gambar ini. Greenhouse yang pakai teknologi, yang ditanam di Jakarta. Di Jakarta, di Tangerang. Biasanya greenhouse-greenhouse ini, karena dia bisa menghasilkan udara dingin, jadi mau nggak mau, di Tangerang pun tanaman yang biasanya di udara yang tinggi, yang dingin, bisa tumbuh. Termasuk stroberi, dan melon, dan tomat, dan sayur-sayur lettuce, saya bisa tanam di udara panas yang 39 derajat di Tangerang. Nah, ini ada sedikit tomat juga, kita tanam lihat. Eh, tomat. Apa, cabai? Cabai merah? Gode-gede sekali. Ini cabai yang satu lagi. Next. Ini yang paling gede. Sampai setengah meter gedenya. Dan pedasnya, kita bisa setel, kita bisa atur sendiri dengan aturan gisi dan nutrisinya kepada tanaman kita itu. Melalui komputer yang serba canggih ini. Nah, sekarang. Next. Ini cabai-cabai merah, lihat tuh. Gede-gede banget. Ini greenhouse saya, saya kasih lihat sedikit supaya kenal lebih dekat lagi. Next. Ready? Ini greenhouse yang saya tanam melon, sama tomat. Greenhouse-nya serba teknologisan, atasnya bisa buka, bisa tutup kerenya kalau kepanasan. Melonnya juga penumbukan sayurnya semua tepat waktu. Tidak terpengaruh sama musim hujan, musim panas. Tidak terpengaruh sama sekali karena semuanya serba climate control. Nah, ini kita punya tomat. Cherry tomato. Ini bukan cabai ya. Lihat tuh. Sempurna banget, kayak plastik. Next. Manisnya pun kita bisa kontrol. Ini saya punya pohon tomat. Satu batang pohon tomat itu menghasilkan sampai 12 kilo. Nah, ini tomat-tomat yang namanya next. Kita lihat lagi. Beef tomato, satu buah beef tomato itu beratnya 1,5 kilo. Dan manisnya kita bisa ukur. Bisa hasilkan 98% akurasi kemanisannya. Next. Nah, ini kita punya melon farm. Melon kita kelihatannya namanya eat me baby blonde. Satu kiloan, satu piecesnya. Waduh, manisnya. Rata-rata orang tanam melon, manisnya cuma 9-11 bricknya. Kalau kita bisa 16 bricknya. Manis, wangi, gurih, garing. Aduh, sempurna deh tuh melon. Kita lihatnya aja udah kayak mainan di sini. Nah, ini saya punya melon-melon. Satu bulan orang tanam melon rata-rata bisa produksikan satu tahun sekali panen atau dua kali panen. Sedangkan kami di sini dengan pakai greenhouse teknologi, kita bisa menghasilkan dari dua bulan panen sekali, sekarang jadi setiap bulan panen sekali. Ini merek kita yang di market, namanya eat me. Kita jual fruit and vegetable. Kita dari 12-17, 20-17 masuk. Ini tiga anak saya yang bantu saya di belakangnya. Ini semua farm yang teknologi ini. Mereka graduate dari Amerika. Ini produk sayur kita. Next. Ini juga produk sayur-sayur kita. Kita ada 25 macam sayur. Ada beberapa buah, termasuk kita tanam asparagus, kerot, paprika, brokoli, cabai keriting, cherry tomato, beef tomato, cabai hijau. Ada semuanya. Next. Kita supply ke lokal supermarket. Dan kita juga boleh lihat sendiri, kita bikin salad pack yang sudah ready to eat. Ada banyak di supermarket. Termasuk ada salad sauce-nya sendiri yang kita jual juga di market-market DKI, Jakarta. Nah, ini beberapa salad pack. Ini salad dressing. Next. Ini pack-nya. Kita banyak leafy-nya. Ready to eat. Punya sayur-sayur. Yang sehat prinsipnya. Next. Nah, kita punya melon. Next. Next. Ini kita punya tomat. Next. Kita juga bikin telur yang mengandung omega-3 dengan pakai teknologinya. Next. Ini kita punya distribution, semuanya pakai ini. Next. Nah, sekarang kita lihat video sedikit 5 menit untuk mengenal lebih dalam dari saya sendiri. Sebelum kita adakan sedikit tanya-jawab. Oke. Coba kita nonton videonya. Terima kasih telah menonton 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 videonya. Hidroponik itu sayur kimia, Pak. Tidak boleh dimakan, Pak. Karena mengandung banyak kimia, Pak. Bisa kanker. Kalau saya bilang, tidak. Hidroponik itu semestinya adalah sayur sehat. Sama seperti sayur yang kita tanam di organik atau di tanah. Cuman bedanya, cara tanamnya, mereka makannya satu melalui tanah, satu melalui air. Nah, kalau melalui air, makannya, apa sih yang dimakan? Ya gisi-gisi atau nutrisi-nutrisi. Nah, kalau yang di tanah, yang dimakan apa sih? Mineral-mineral yang ada di tanah. Yaitu apa isinya? Yaitu makro-mikro-nutrisi. Makro-mikro-nutrisi yang ada di tanah sama ada di air. Kalau di air, kita tambahkan AB mix. Yang namanya makro dan mikro. AB. A itu makro, B itu mikro. Dicampurin di air, dikasih kepada tanaman, supaya bisa sedot melalui air. Kalau yang namanya di tanah, makro-mikro-nya nggak kelihatan. Karena ada di dalam tanahnya sendiri. Nah, biasanya di tanah itu kan mengandung ada besi, ada mangan, ada potasium, ada kalium, ada fosfat, dan lain-lainnya makro-mikro-nya. Tergantung campuran tanahnya, mixing-nya, ada berapa macam gizinya atau nutrisinya di sana. Kalau kita bilang, oke, tanah Anda bagus loh. Tanam, umpamanya tanahnya Pak Hengki bagus tuh, tanam durian. Belum tentu tanahnya Pak Hengki bagus untuk tanam sayur. Karena kenapa? Karena yang tanam durian itu kebetulan tanahnya, di bawah tanahnya itu campurannya itu lebih cocok kepada durian. Nah, sedangkan yang sayur, nggak cocok untuk tanam, campuran tanah yang untuk sayur, nggak cocok untuk tanam durian. Karena nggak bisa gede duriannya, nggak bisa manis ibaratnya. Nah, kalau itu di tanah, makanya tanah selalu orang bilang, tanah lu cocok tanam apa, tanam apa. Itu komposisi gizinya atau nutrisinya atau mineralnya yang di dalam tanah itu cocok-cocokkan kepada tanamannya sendiri. Tapi kalau tanam di air gimana? Di air itu, AB mix itu adalah makro-mikro gizi yang semuanya. Jadi tanamannya itu yang disedak. Semuanya, umpamanya. Satu tanam, butuh 28 macam. Makro-mikro gizi. Atau kita bilang nutrisinya, paling pentingnya 28 macam. Kita kasih 100% di air itu sendiri. Berarti nggak ada belang-belangnya apa yang dia butuh. Angkanya tanaman di hidroponik, lebih cepat berkembang, lebih besar, dan lebih pendek waktu panennya. Karena gizinya cukup. Kalau kita menggunakan cara yang gamut. Simpelnya gini. Satu bayi dilahirkan. Biasanya makan gizinya dari ibu. Punya gizi asih. Nah itu dia makan apa yang ibu makan, jadinya itu bayi. Nah kalau umpamanya bayi minum susu formula, ya itu kan vitamin sudah komplit. Kita mau bayinya punya tulang, kita tinggal tambahin kalsiumnya banyakin, otomatik jadi besar. Nah susu formula ini sepertinya proses kerjanya mirip dengan yang namanya hidroponik. Jelas ya kalau kita lihat secara asumsinya gitu. Berarti hidroponik memang dibuat gizi nutrisinya semaksimum mungkin. Cuman pertanyaannya seringkali orang bilang, kok dibuat begitu Pak? Itu bisa jadi kanker Pak. Tidak. Karena gizinya itu mesti kita pilih. Banyak di market, kondisi yang namanya gizi hidroponik itu ada yang kimia, ada yang food grade. Yang benar-benar kimia jahat. Turunan dari petrokimia. Ada yang food grade. Sama-sama potasium, sama-sama kalsium, atau nitrogen, NPK-nya. NPK itu bisa dibuat dari dasarnya bensin atau petrokimia perusahaan sintetik, atau bisa dibuat dari food grade yang alami. Nah yang dianjurkan untuk tanam di hidroponik yang alami. Nah ini kurang lebih secara introduction-nya. Dari segi nutrisi dan gizinya. Marilah kita sekarang lihat lebih detail lagi. Ada beberapa hoax atau isu-isu di hidroponik. Seringkali orang bilang itu nggak sehat apa. Kenapa nggak sehat? Ada beberapa poinnya. Marilah kita lihat sekarang. Yuk. Tolong Randy, framenya. Isu di hidroponik. Seringkali orang menanam hidroponik pakai wadah yang salah. Pakai botol aqua yang salah, plastik-plastik, yang bisa lumer, yang gampang lumer. Ini menjadikan tanamannya kelihatannya tumbuh karena dikasih hidroponik punya AB mix, padahal dia menyisap, menyedot. Itu daun-daunnya, akarnya menyedot plastiknya. Nah akhirnya di dalam sayurnya itu kelihatan bertumbuh, but sayurnya itu mengandung racun. Nah racunnya apa? Ya plastik-plastik tadi, karena kena panas dia lumer, dia menyedotnya. Nah ini salah satu pakai plastik pewangi dan lain-lainnya. Ini ada bahan kimia di dalam plastiknya yang disedot oleh akar. Jadi sayurnya bisa ada racunnya sendiri. Nah ini semua bukan dari saya. Kalau kita lihat di botol-botol plastik, itu selalu ada simbol-simbol kayak begini. Ini simbol mencerminan bahwa plastik itu tidak layak atau layak untuk diminum, atau dimakan, atau dipakainya. Kita lihat ya simbol-simbol biasanya. Kalau kita lihat di sini. Nomor satu, itu biasanya banyak di botol-botol aqua, botol-botol minuman yang instan jadi, itu hanya boleh digunakan satu kali. Dan tidak boleh diisi air panas. Kalau dijemur terus, jadi panas, itu bisa menimbulkan kanker, karsinogen. Kedua, biasanya dipakai botol-botol plastik yang kosmetika. Ini juga nggak boleh, karena bisa mengandung kimia. Next, kita lihat nomor tiga. Ini ada botol-botol untuk semprot-semprotan, kita seringkali pakai untuk tanaman. Salah juga, karena itu nggak bisa didaur ulang, bisa pemicu penyakit hati dan ginjal. Nomor empat, plastik sering wrap-sering wrap yang kita sering pakai untuk masukin ke kulkas sisa makanan kita. Habis itu kita keluarin, kita masukin ke microwave oven. Nah itu panas, lumerkan itu plastik. Nggak boleh juga kita pakai. Cuman ini nomor empat, lebih umum. Kalau kita kena panas, dia lumer. Kalau dia nggak kena panas, ya dia aman. Kena dingin, aman-aman aja. Nomor lima, kita lihat kode-kode ini ya, kode-kode industri. Itu biasa yang plastik kita pakai untuk microwavable. Nah nomor enam, biasa yang digabus-gabus. Kita sering nggak sadar. Kalau umpamanya kita makan mie, mie gelas yang dituang air panas. Padahal itu gabus. Dia punya daya serap panasnya cuman hanya 70 derajat. Sedangkan kita minum kopi, minum teh, minum apapun, itu dia punya kepanasan sampai 100 derajat. Itu yang lumer adalah bensin. Kita minum kopi, minum teh, kelihatannya nggak panas tangan kita. Padahal di dalamnya itu bensinnya lumer. Masuk ke mulut kita. Jadilah kita penyakit. Next, kita lihat. Ini semua kode-kode memang dari industri, dari riset saya bongkar ini hari. Nah tumor tujuh biasa yang kita bilang tupperware-tupperware kita simpen di kulkas. Itu bagus. Tapi kalau kita keluarkan dari kulkas, kita panasin dengan tupperware-nya masukin. Atau plastik-plastikware-nya yang ada kode tumor tujuh, masukin ke dalam. Kita punya microwave. Itu nggak bagus. Jadi nggak sehat. Lumer. Jadi racun. Next. Nah saya introduction ini penting banget karena di American Dokter Asosiasi terlalu bilang jangan minum teh di cangkir plastik. Jangan makan sesuatu yang panas di kantong plastik. Jangan memanaskan bahan makanan di microwave menggunakan bahan plastik. Karena plastik kontak panas akan menimbulkan 52 macam kanker. Serem ya. Makanya ini hari, kalau kita mau tanam hidroponik, usahakan jangan pakai yang namanya ini. Kita nggak usah, jangan pakai plastik-plastik untuk tanamannya. Selain plastik itu qualified food grade. Yang ada anti-UV-nya. Yang bisa tahan panasnya. Seperti yang tadi saya ngomong, microwaveable plastik. Yang benar-benar sehat untuk kita makan. Kalau nggak, makanan yang kita makan kelihatannya sehat, organik dan lain-lainnya. Karena kena kontaminasi plastik yang kena panas, kita bisa jadi penyakit. Itu satu. Jadi wadah kita harus jaga. Jangan sembarangan wadah kita untuk tanam hidroponik. Kedua, kita lihat di dunia makanan pun, kenapa kita harus tanam sendiri? Kenapa kita nggak pakai? Beli aja yang udah jadi. Nah ini ada sedikit gambaran video. Apa yang sudah dilakukan oleh, orang India, untuk petani India kalah bersaing sama luar negeri, akhirnya dia sendiri mencoba pakai kimia-kimia untuk bisa membaguskan itu buah dan sayurnya. Kita nonton. Ayo sedikit video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mereka banyak pakai cat pewarna kain atau baju untuk hijaukan sayur-sayur mereka. Karena petani kalah bersaing sama orang dari import-import. Kedua, mereka pakai silikon untuk spray supaya sayur buahnya itu kelihatannya mengkilat. Mereka pakai namanya hormon untuk injek kepada buah-buahnya supaya cepat manis, cepat besar, cepat enak dimakan. Dan itu padahal kalau kita makan, sama aja kayak ayam disuntik hormon. Kita makan buahnya itu yang udah disuntik hormon, itu sangat parah banget buat kita punya ginjal sama liver. Serem memang makanan kalau kita bilang ini hari. Kedua, kita juga nggak nyangka kalau kita sering makan semangka. Pak semangkanya bagus, Pak. Dalamnya merah, Pak. Dimakannya cuma sepak. Nggak ada rasa. Nggak ada manisnya. padahal padahal kalau dari sudut pertanian namanya semangka kalau sudah merah itu semestinya sudah ada klorofil sama fotosintesis. Sudah mengandung manis. Kalau dia tidak manis berarti disuntik pakai pewarna. Serem. Makanya dalam 5 menit tomat aja disuntik 5 menit, 10 menit bisa berubah warna. Ini sangat-sangat bahaya sekali untuk kesehatan kita. Kita lihat lagi. Ini ada sampel yang nyata. Ini dari salah satu partisipan kaya. Dia beli melon di Jakarta waktu pulang ke rumah. Malam hari melon tersebut disimpan di meja. Pagi-pagi berbusa kayak begini. Dia tanya saya, kenapa begini, Pak? Saya bilang ini suntikan hormon. Ingat tuh. Satu titik busa itu satu kali suntikan. Berarti ini melon udah disuntik berapa kali. Saya bilang, coba di belek. Dalemnya pasti udah gak layak dimakan. Dalemnya kayak begini. Cuman enak, Pak. Manis, Pak. Saya udah coba, Pak. Gak mau rugi, gitu. Saya bilang, gak bisa. Harus dibuang. Karena melon ini sudah mengandung racun dan tidak sehat untuk kesehatan kita. Akhirnya dia buang. Dia nyesel. Dia bilang, aduh, melonnya mahal. Katanya manis. Memang bener manis. Cuman itu manis adalah suntikan. Next, kita lihat lagi ya. Nah, kita mulai masuk. Makanya saya advice-nya. Mendingan daripada kita beli-beli, kalau kita bisa coba, belajar tanam sayur yang sehat sendiri, yang mengandung akar putih, yang untuk satu keluarga kita bisa sehat, makan sayur, makan buah, kalau bisa tanam di kalangan rumah sendiri, yang konsepnya urban farming, gak usah pakai alat-alat mahal atau greenhouse, gak perlu. Home system aja yang simpel, cuman udah bisa menyehatkan kita satu keluarga. Tempatnya hanya perlu, yang perlu ketemu matahari, satu kali dua meter. Makanya ini hari, saya anjurkan teman-teman, marilah belajar bertanam sayur, dan buah, di kelasnya hidroponik yang sehat. Hidroponik, ini kita mulai masuk sekarang, bahwa hidroponik bisa mempercepat pertumbuhan bukan karena kimia, itu karena vitamin dan gisi disedot oleh akar selama 24 jam. Dibanding di tanah, cuma hanya 2-3 kali seminggu dikesiram air. Ini maksudnya, kalau dengan di tanah sama di air, jauh lebih bagus tanam di air karena gizinya, nutrisinya komplit. Kalau di tanah, tergantung dari mineralnya yang ada kandungan campuran di tanah sendiri. Sedangkan kalau sebelah kiri, kita lihat, ini di gambar anatomi tanaman, ini adalah di tanah. Akar itu sedot mineralnya dari tanah, bukan karena tanahnya punya mineral bisa masuk ke lubangnya akar. Itu karena tanahnya itu disuburkan dengan mikroba-mikroba atau cacing-cacing, dia makan tanah, dia pupsnya mikroba atau pupsnya cacing itu yang kecil-kecil mikro, jadi pupsnya cacing-cacing itulah yang disedot sama akar karena ada air, nutrisinya, gisinya naik ke batang sayur menjadi proses klorofil sama fotosintesis, menjadikan daun, buah, batang, dan jadikan satu tanaman. Nah, karena satu tanaman itu butuh 28 macam vitamin yang komplit, belum tentu tanah itu cocok. Makanya banyak sekali orang tambahin pupuk, yaitu pupnya dari sapi, dari apa, untuk tanam di organik ibaratnya. Nah, kalau nggak tanam di organik, tambahin pupuk, pupuk kandang, pupuk sapi, atau pupuk kambing, mereka juga bisa tambahin sintetik, yang kimia, yaitu pupuk apa? NPK. NPK pupuk yang dibeli cuma 5.000 perak satu kilo, ditaruh di atas tanahnya, dicampurin, supaya tambahin gizinya. Karena NPK itu adalah mineral, mineral yang dari namanya N, nitrogen, P, potasium, K, kalium, ibaratnya. Nah, ini tambahan ini supaya gedein tanamannya. Nah, kalau di dalam air, kita lihat sebelah kanan itu, itu air prinsipnya air biasa, yang mengandung air ya biasa aja, udah ada mineralnya, ditambah lagi AB mix. AB mix ini adalah A makro, B mikro, AB mix ini yang mengandung komplit, komplit, punya nutrisi dan gizi. Di dalamnya udah ada magnesium, potasium, folat dan macem-macemnya termasuk nitrogennya, NPK-nya itu sudah ada. Jadi, kalau di dalam satu tanaman itu airnya sudah dilarutkan, ini NPK yang komplit, makro, mikro, otomatik tanamannya itu sendiri pasti tumbuhnya sempurna. Karena dia akan makan itu gizi-gizinya selama 24 jam. Jelas ya? Yuk, kita lanjut nih ya. Next. Next. Nah, ini ada sedikit video lagi mengenai keunggulan hidroponik. Kenapa sih Pak masih hidroponik-hidroponik melulu? Karena banyak keunggulan di hidroponik dibanding di tanah. Lebih stabil, lebih macam-macam. Kalau kita mau investasi, kalau kita sekarang mau mulai makan sehat, lebih bagus tanam di hidroponik, tetap sayurnya kalau udah dibawa ke lab, tetap sehat. Kalau kita benerkan wadahnya benar, nutrisi gizinya ibmix-nya yang benar, yang sehat, otomatik itu sayur akan sehat. Kita lihat keunggulan hidroponik video ini dulu ya. Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Di episode kali ini, Widdy akan menjelaskan apa aja sih keuntungan dari hidroponik. Keuntungan yang pertama yaitu bebas dari hama, yang berarti bebas dari pesticida. Keuntungan yang kedua yaitu hemat air. Nah, ini adalah miniatur sistem kafana dari Hydrofarm. Kenapa hemat air? Karena tangki air nutrisi ini ada sirkulasi airnya yang mengalir ke atas, terus ke bawah lagi, ke atas lagi, dan seterusnya. Berbeda dengan cara biasa. Cara biasa kan harus setiap hari menyirami tanaman kan? Nah, terus nutrisinya juga kalau di hidroponik bisa diatur. Sedangkan kalau cara biasa kan itu untung-untungan. Nah, keuntungan yang tiga yaitu tumbuhan hidroponik itu biasanya tumbuhnya lebih cepat dan juga lebih besar lho. Saya kasih contohnya ya. Ini kangkung biasa yang bisa Anda dapatkan di pasar-pasar atau enggak di supermarket lah. Dia ini sekitar satu bulanan lebih tumbuhnya dan menghasilkan seperti ini. Coba kita lihat yang dari hidroponik. Wow! Gede banget kan? Jauh banget hasilnya. Ini cuma 20 hari lho tumbuhnya. Gede banget kan? Dan keuntungan yang keempat adalah hemat lahan dan ini adalah contoh miniatur sistem Kavana dari Hydrofarm. Dia karena bertingkat hanya membutuhkan 1,5 meter persegi sedangkan cara biasa membutuhkan lahan sekitar 18 meter persegi. Jadi bisa hemat lahan kan? Kira-kira 90%. Nah, keuntungan yang kelima ini kalau bisa hemat waktu terus tenaga juga biaya karena kamu enggak perlu buang-buang air enggak perlu beli pupuk terus enggak perlu lahan lagi yang lega banget cukup di kebun belakang kamu aja. Jadi hemat banget kan? Keuntungan terakhir yang ke-6 sistem hidroponik ini simple dan gampang banget jadi semua orang bisa ngelakuinnya termasuk kamu good in, good out. Nah, kalau kita udah lihat keuntungannya ini flash-flash semuanya ya agak cepat sedikit karena supaya jangan ngantuk semuanya nah, jadi memang keuntungannya banyak sekali lebih bagus daripada di tanah. Makanya saya anjurkan ibu-ibu, bapak-bapak ayo kita mulai belajar tanam enggak susah kok pertanian teknologi sekarang itu sangat simple sangat gampang dan sehat. Nah, nextnya pasti kita mau kalau udah semangat oh, ternyata banyak keunggulan di hidroponik. Caranya susah enggak, Pak? Gampang. Nah, kalau kita mau belajar gampang itu harus kita siapkan yaitu selain tadi wadahnya yang benar sistemnya udah siap nutrisi gizinya yang food grade yang benar bagus sama kita baru ikutin training. Nanti saya ada training penjelasan lebih detail ikutin training selama 4 jam step by step nya guide kita dari semai dari campur nutrisi dari cara pakai alat-alatnya bagaimana alat ukurnya loh, kok taneman pakai alat ukur, Pak? Iya dong. Karena kita ini hari membicarakan presisi agriculture menanam kita mau tahu itu yang di dalam cairan yang dikasih akarnya gizinya ada berapa banyak cocok gak sama yang kita sudah bikin tabel-tabelnya nanti ada tabel-tabel yang untuk bikin gizi-gizi itu tanaman ini perlu berapa persen gizinya perlu berapa banyak AB mixnya ukurannya jadi makro mikronya perlu berapa banyak harus diukur di wadahnya kita yang benar akhir itu sudah jadi jalan baru kita belajar semai nanti semai belajar pesisida pesisida pun banyak pesisida yang bukan kimia yang organik namanya bio-pesisida jadi ini ada bio-fetilizer yang natural yang serba kita semprotnya juga harus benar caranya menghasilkan tidak racun malah menghasilkan sayur sehat jadi satu konsep pertanian itu kita harus pelajarin selama nanti di dalam sesi 4 jam yang akan datang untuk sama-sama kita bisa belajar bagaimana step by step sampai prakteknya kita selesaikan sampai panen nah ini proses namanya agriculture yang bukan sembarangan pak wir suaranya stop yang benar kita sehat ya bu pertanyaan sudah terdengar lagi sekarang sudah terdengar jadi kasarnya nah saya enggak banyak panjang lewat untuk semuanya mendingan kita tanya jawab supaya kita mengerti secara halanya danam layu hidroponik wadahnya dan sembarangan pak jangan pak pun ada dua macam yang ada anti-UV-nya upgrade kalau untuk buang air kotoran kan dipendam di bawah dia ketemu panas lemah bisa dia punya plastik yaitu dia punya toleransi panas cuma 4 sampai 35 derajat sedangkan yang food grade yang layak dimakan sudah ada anti-UV-nya bisa bertambah 150 derajat nah lebih bagus kita jangan selain pakai paralon yang food grade bisa pakai wadah yang khusus untuk hidroponik yaitu wadah-wadah yang kelihatannya kayak begini gepeng-peng cuman ini bisa bisa maintenance bisa cuci gampang dicuci begini bisa dibuka tutup secara normal nah ini juga dia punya wadah-wadah semua sudah ada anti-UV-nya ini import nah ini yang bikin sayur kita bisa menjadikan akar putih dan sehat kalau enggak kita akar akan nanti jadi banyak lumutnya nanti juga banyak item-itemnya itu lumut kalau udah dikroyokin di akar kita jadi ijo-ijo kita gak boleh makan itu sayur kita makan lumut kita bisa jadi kanker sendiri karena sudah terbukti tahunya gimana Pak sayur yang dikroyokin lumut akarnya saya bawa ke lab dikroyokin sama lumut kan hanya seribu kalau kita makan begitu terus akhirnya bisa jadi kanker sendiri jadi hidroponik itu sehat cuma orang salah tanam salah kurang tidak diperhatikan detail-detailnya hidroponik yang jahat makanya isu hidroponik kanker itu gak bisa salahin siapa-siapa salahinnya sendiri kita mau pelajarin enggak bagaimana hidroponik yang sehat yang sehat yang benar layak kita makan menjadi kesehatan buat tubuh kita sendiri saya rasa kurang lebih kayak begitu untuk singkatannya yang paling penting sekarang justru mau gak kita mulai tanam siap gak kita buang waktu untuk menanamnya karena kalau kita tidak siap kita sembarang tanam kita akhirnya jadi racun kita jadi makan jadi penyakit kalau kita mau bertanam untuk keluarga kita gampang kok saya siap untuk ajarinnya kita siap untuk fasilitasinya itu intinya bu baik terima kasih Pak Wir sangat menarik ini beberapa teman bilang uh keren presentasinya Pak Sugeng yang menjadi penanggap kita pada hari ini juga mengatakan keren sekali ya terima kasih teman ada beberapa pertanyaan kepada Pak Wir sebagian saya sudah jawab mudah-mudahan tidak salah selamat siang Pak Wir apakah cairan nutrisi untuk sayur dan buah diproduksi dan diperjualbelikan oleh PT Hydrofarm dan gimana kami bisa mendapatkan brosur dan membeli cairan nutrisi tersebut saya sudah jawab di PT Hydrofarm ke doya bisa dibeli di Tokopedia bisa di Shopee bisa di www.hydrofarm.co.id bisa juga di showroom kita nah nanti mungkin Randy bisa kasih lihat kita punya itu frame-nya Randy kontak-kontaknya mungkin kasih lihat showroom kita juga supaya menjawabnya lebih tuntas ya saya nanti mau kasih lihat hasil-hasilnya juga nah ini di screenshot aja frame-nya kita bisa kontaknya disini Pak Pak Bu kerjasama atau seminar atau apa kontak-kontaknya ini showroom kita punya customer service bisa kontak disini mungkin di screenshot aja kalau mau next hubungannya dengan kami kedua kami kasih lihat juga di e-commerce-nya nah ini kita juga ada di www.hydrofarm.co.id ada juga di Tokopedia ada di Shopee ada di Bukalapak ada di Beli-Beli dan Grab Mat nah Randy kasih lihat kita punya gambar showroom-nya kita Ren nah ini showroom kami di Jalan Pesangrahan Raya nomor 17 kasih lihat yang ada gizi nutrisi-nutrisinya Ren nah ini showroom-showroom kami terus terus berapa shot showroom-nya coba kasih lihat tuh ini showroom kami kita jual gizinya jual alat perangkapnya jual sistemnya juga ada banyak nutrisi gizi dan lain-lain malah nutrisi kita ada sampai 13 macam punya nutrisi jadi bukan hanya AB mix satu macam ada sampai kangkung mix cabai mix tomat mix macam-macam yang lebih spesialis supaya menghasilkan optimum dan maksimum itu dia punya gizi seperti kayak saya tadi bilang bayi minum susu formula mau digedein tulangnya kita gedein apanya dari komposisi campuran nutrisinya itu sendiri yang food grade oke oke terus sebelumnya saya kasih lihat sedikit juga ini ada beberapa yang udah pake home system kita ada beberapa gambar-gambar tadi udah ya udah cukup gak usah dulu Bu saya mau tanya mau terima pertanyaannya lebih banyak ada pertanyaan lagi dari Ibu Turut Prawesti dari Jawa AB mix banyak jenisnya Pak dan mereknya di pasaran apakah kandungannya sama apa tergantung mereknya juga AB mix yang recommended merek apa kalau ngomong gitu pasti merek saya punya lah Bu kalau saya dari 7 tahun lalu pakai AB mix yang punya Pak Wir kenapa karena saya anti gagal gitu ya kebetulan saya boleh bersaksi nih Pak silahkan Bu kebetulan disini ada Pak Nandi Rengka yang mengajak saya untuk masuk ke kelasnya Pak Wir 4 jam saya disana belajar bagaimana menanam kangkung dikasih biji dikasih rokul kemudian bagaimana cara membasahkan rokul posisi tidak boleh terbalik kemudian meletakkan apa bibit bibit kangkung itu tidak boleh terbalik juga bagian putih-putihnya itu harus di atas gitu ya nah kemudian kita juga diajarkan bagaimana untuk melakukan pengukuran suhu PPMnya gitu nah praktek langsung di dalam MB nah pulang sejak saat 7 tahun lalu sampai sekarang saya punya 72 lubang yang alat tadi lalu enaknya apa ya enaknya pada waktu saya mau bikin salat jadi saya bikin dua baris bagian atas kale kale dua baris atasnya adalah yang satu PPMnya sama ya itu saya buat selada romen kemudian lettuce bawahnya lagi selada keriting jadi saya tinggal tambah tomat tambah timun kemudian saya makan salat dari pohon sendiri nah itu jadi saya percaya ABMX-nya Pak Wir terus terang bukan ini ya bukan dibuat-buat karena memang dari awalnya kenalannya sama Pak Wir jadi yaudah sampai sekarang tiap bulan yaudah gak usah beli salat-salatan petik aja di rumah sendiri amin amin Bu makanya Bu makin cantik makin sehat ya Bu amin jadi begitu ya tapi apakah ABMX mungkin yang dimaksud begini Pak banyak ABMX lain pasti isinya nutrisi yang ditujukan sama ya Pak untuk kesehatan sayur mungkin saya tambahin sedikit Bu ABMX itu adalah campuran dari bahan-bahan nutrisi nutrisi jadi yang saya bilang tadi 26 nutrisi campurannya yang mana yang lebih gede lebih banyak lebih ininya cocok dengan mencocoki kepada tanaman-tanaman itu sendiri nah seringkali gizi-gizinya nutrisi-nutrisi seperti nitrogen potasium kalium magnesium besi mangan dan lain-lainnya atau sang